Pemirsa Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mendorong penggunaan dana umat Basnas untuk mendirikan klinik kesehatan khusus Lansia. Pembangunan klinik yang berdasarkan aspirasi dari keluarga Inggit Garnasih tersebut pun disetujui Ketua Basnas Jabar sebagai langkah memuliakan orang tua. Dengan dana non-APBD yaitu dana umat Basnas, Jawa Barat akan membangun klinik kesehatan khusus Lansia. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyatakan klinik tersebut sesuai cita-cita Inggit Garnasih untuk mendirikan klinik khusus Lansia. Klinik bernama Inggit Garnasih tersebut pun didirikan agar dana umat digunakan untuk kepentingan umat juga. Bagi kami ingin diri Dina yang akan kebangun saat ini untuk Kasihan yang ditanami klinik FKB Garnasih. Karena kita ada aspirasi dari keluarganya, karena kita juga ingin diri, bantuan orang yang luar biasa, kita berlalu klinik pangkuni untuk Kasihan. Dan untuk kesampaian sepertempat yang mau buat sejajikan pernikahan itu ya. Sementara itu Ketua Basnas Jawa Barat Anang Jauharudin menyatakan pembangunan klinik tersebut merupakan bentuk CSR dengan menggunakan dana sosial selain zakat Lokasi klinik pun masih dalam penggodokan bersama dengan Bapedak dan pihak lainnya Nah dari dana sosial lain hasil terobosan teman-teman kita juga menggunakan berbagai pihak pelaku usaha bagaimana CSR-nya kita impun diantaranya gitu Pak untuk bagaimana bisa membangun apa yang tadi bisa melakukan untuk menurut klinik Lansia dengan nama Ibu Inggrit Garnasi sebagai mengenang jasa-jasa beliau Selain klinik kesehatan untuk Lansia Gubernur pun mendorong Basnas agar mendirikan fasilitas dua fa lainnya yang bisa dibangun tanpa APBD Dirinya pun memberikan contoh keberadaan rumah sakit di Parung Bogor yang pembayaran dokter dan pembangunannya dari dana wakaf Selain itu dirinya pun menghimbau agar kelompok masyarakat yang mampu secara ekonomi segera melaksanakan kewajiban membayar zakat Saat ini potensi zakat Jawa Barat mencapai 27 triliun rupiah namun baru 900 miliar rupiah yang bisa dikumpulkan Budi Hartati, Bandung TV